Oh, itu mie-nya, Cak, ya? Iya, ini mie-nya. Oh, Cak, ini telurnya. Telur. Terima kasih telur bali. Telur bali, bulat satu, ya? Telur bulat. Ini tahunya. Halo, Rek. Ketemu lagi dengan saya, Budiwana Sukses. Saya ini lagi di Jalan Peneleh No. 100 di Surabaya. Mau makan siang? Nasi Osi Cak Nur. Nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya. Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe, beserta lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya, atdeteksi. Ya sudah, sekarang ayo langsung masuk, langsung pesan, dan kita makan siang bareng-bareng Nasi Osi Cak Nur di Jalan Peneleh No. 100 di Surabaya. Nasi Osi Cak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Cak Nur ya? Iya, Cak Nur saya. Gimana kabarnya Cak Nur? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya? Itu ingat saya warungnya nggak di sini ya, kan? Oh iya, di sebelah sana geser, di nomor 110. Nomor 110, sekarang di nomor 100 geser. Nomor 100 geser sedikit ya? Iya. Kenapa kok geser itu? Waduh, di sana sudah nggak boleh tempat, kan punya orang itu. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya pindah ke sini ya? Iya. Oh gitu. Lebih enak ya tapi Cak Nur ya? Lebih enak tapi sempit tempatnya. Iya. Tapi kan tetap lari. Iya, alhamdulillah. Pelanggan lama yang beli. Pelanggan lama. Eh, online itu ada tak di GoFood atau? Bukan saya nggak. Tidak ada sama-sama online. Oh. Yang beli cuma GoShop sama Justif. Oh Justif sama GoShop ya? Jadi di GoFood, Shopee Food nggak ada ya? Atau Grab juga nggak ada ya? Nggak ada. Cak, ini seingat saya kan sudah puluhan tahun ya jualan itu? Saya mulai tahun 90-an. Mulai tahun 90-an? Iya. Berarti setelung puluh tahun puncul ya? 30 tahun lebih ya. Masya Allah. Dari awal ya jualan? Awal ya jualan nasi ini. Nasi osi? Iya. Nasi krengsengan itu ya? Iya. Apalagi Cak Nur? Iya sudah itu aja. Dulu ada lengkap malahan. Dulu ada pecel. Oh. Sekarang dikurangi soalnya tempatnya padai. Oh gitu. Sekarang fokus ke dua menu ya? Iya, dua menu. Yang paling banyak di request ya? Yang paling banyak diminati orang. Iya, iya, iya. Itu bukanya tiap hari Cak? Bukanya tiap hari. Jam? Mulai jam tujuh sampai habis. Sampai habis. Biasanya jam berapa? Nggak mesti kalau habis kadang jam dua, kadang jam satu. Oh gitu. Kalau nasi osi itu seperti apa sih Cak Nur? Nasi osi itu ya makanan lama itu masakan kuno. Masakan kuno terbuat dari apa tuh? Terbuat dari daging. Daging sapi ya? Iya, daging sapi pakai santan. Bumbu santan. Apalagi pelengkapnya? Ada tahunya, ada sukunya, ada sambel, telur, sama dagingnya. Sama dagingnya, sama serundeng ya? Sama serundengnya juga. Itu seporsi berapa itu? Seporsi kena 20 ribu. 20 ribu. Kalau nasi krengsengan? Sama. 20 ribu juga. Bedanya apa sama osi itu? Bedanya kalau krengsengan nggak pakai santan. Oh, tapi sama-sama dari daging sapi. Sama-sama daging. Oh gitu. Oke Cak Nur, Matur Suwun ngobrol-ngobrolnya. Habis ini tolong dibuatkan nasi osi nya. Sama-sama daging sapi. Batu ya. Tidak bulat. Ini tahunya. Cak Nur ini dari mana aslinya? Saya dari Gersik. Oh dari Gersik. Kalau osi itu masakan bekas mana? Ini kan Surabaya. Oh ke Surabaya malam ya? Saya sudah lama di Surabaya, jadi di masakan Surabaya. Nah, sehingga jari masak sempurna? Itu dari orang yang di Surabaya dulu. Oh gitu. Iya. Saya kan ikut orang Surabaya dulu diajari. Oh dulu ikut orang, terus diajari. Akhirnya jualan sendiri. Iya. Mantap. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah masih berjalan. Digemari. Iya. Nah, ini selontengnya. Selonteng. Tidak lupa dikasih jagung. Datar jagung. Datar jagung. Datar jagung lah. Oke, ini satu porsi nasi osi. Satu porsi. Iya. Oke. Terima kasih. Nah, ini dia satu porsi nasi osi caknur. Yang alamat warungnya ada di Jalan Peneleh Nomor 100 di Surabaya. Satu porsi nasi osi caknur ini tadi harganya 20 ribu rupiah. Terdiri dari nasi, kemudian telur bulat, ada tahu osi, kemudian daging bumbu osi nya itu sendiri, ada minyak, ada serundengnya, ada dadar jagungnya, dan ada sambelnya. Nah, kalau teman-teman ingat, sekitar 3 tahun lalu, saya sudah pernah mereview nasi osi caknur ini. Waktu itu ketika pandemi covid-19 masih merebak dan warung caknur masih berada di Jalan Peneleh 110. Ketika pandemi covid mulai berkurang, caknur pindah ke Jalan Peneleh Nomor 100. Dan kali ini saya juga ingin mereview kembali setelah minggu lalu saya datang ke sini bersama Evan dari channel Hobi Makan. Seingat saya, nasi osi caknur ini merupakan warung yang menjual nasi osi satu-satunya. di Surabaya. Padahal kata caknur tadi, osi sendiri merupakan makanan khas Surabaya sini. Makanya kalau orang cari nasi osi, biasanya rujukannya ya ke warung nasi osi caknur ini. Ya sudah, sekarang langsung kita cicipi aja. Seperti apa kelezatan seporsi nasi osi caknur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, memang suede perasanya. Sudah banget. Wah, daging osinya itu emfuk banget. Bumbunya sudah meresap sampai ke dalam. Potongannya juga cukup gede. Dapatnya juga cukup banyak. Makananirrahim. Nah bedanya lagi dengan Sekitar 3 tahun lalu Waktu itu warungnya Berupa gerupakan Nah kalau sekarang Warungnya itu ada di sebuah Ruangan ya kira-kira sekitar 3x3 meter Persis di sebelah jalan lawang Seketeng 1 Teman-teman bisa makan disini Tapi kebanyakan Yang beli disini itu bungkus Baik beli langsung Beli melalui jastip Atau melalui gosop Kalau di online-online Yang food-foodan itu belum ada Karena kata Cak Nur Cak Nur ini kan ngelayani sendirian Khuatirnya kewalahan Wah nih telur bulatnya Tinggal 2 suapan terakhir Kita tuntaskan Kenikmatan ini Ya 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 Alhamdulillah Sudah tuntas saya menikmati Satu porsi nasi OC Janur Di jalan peneleng nomor 100 Di Surabaya Bunyi Ini kertas Tapi di bawahnya ada piringnya Jadi satu porsi nasi OC Cak Nur Yang barusan saya nikmati tadi Harganya 20 ribu rupiah Terdiri dari nasi Kemudian ada minyak Ada telur bulatnya Ada daging OC nya Ada tahunya Ada serundengnya Ada datar jagungnya Selain nasi OC Di sini teman-teman juga bisa menikmati Nasi krengsengan Sama-sama terbuat dari daging sapi Tapi kalau nasi OC tadi Bumbunya mengandung santan Kalau nasi krengsengan Tanpa santan Harganya Sama-sama 20 ribu rupiah Singkat kata Dengan porsi sebuahnya itu Isian selengkap itu Dan harga semurah itu Menurut saya Nasi OC Cak Nur ini Benar-benar worth it Benar-benar swadab Dan benar-benar wajib Untuk teman-teman coba Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video saya Kulineran di Surabaya dan sekitarnya Silahkan like Comment Share Dan subscribe Jika belum Tetap sehat Tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Dan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya Semakin sukses Tadaa